Hey guys, balik lagi sama aku Cupers Nah temen-temen, di episode kali ini musim Santa atau musim salju Akan tiba nih guys, sebentar lagi ya Nih, jadi berhubung disini bentar lagi musim salju Aku mau pake custom yang namanya custom Santa guys Nih guys, update Santa Claus ya guys by Cupers tentunya Nih temen-temen, dan di video kali ini guys Bang Santa mau pergi menengok kereta kuda atau kereta Santa Claus nih guys Jadi seperti apa ya temen-temen kereta saljunya nih guys Jadi temen-temen, Bang Cupers penasaran banget kan Nih, kita langsung aja yuk, kita pergi ke lembah salju guys Nah, jadi katanya di lembah salju itu bakalan ada yang namanya Santa Claus guys Kalau udah update, uh update-nya kapan itu bang? Nanti aja ya guys, kapan-kapan Yuk langsung aja kita pergi ke lembah salju guys Untuk melihat Santa Claus bagi-bagi kotaknya Dia keren banget pokoknya ya guys Ya, ini dia temen-temen Nah guys, akhirnya sampai juga disini nih Oke temen-temen, jadi ini dia guys Uh, ada Santa Claus temen-temen Selamat Natal ya, kalau bulan Desember nanti Uh guys, ini dia temen-temen Ada si Karaksaksa dan juga ada karakter yang namanya karakter siapa ya guys Kita-kita tengok yuk Uh, Santa Clausnya keren juga ya temen-temen Santa, aku pengen hadiah Santa, aku pengen hadiah Please Santa Wah, kita udah bisa naik ke Peranggut Santanya juga guys Keren juga ya Oke, naik dulu ya Hup, hup Wah, gak bisa guys Kita harus naik ke pesawat Santa guys Yaitu ke tempat Santa Ya, oke langsung aja guys Hup Ya, gak bisa lagi guys Aduh, gimana nih caranya naik ke atas tempat Santa Claus Hup Ah, gak bisa lagi guys Gimana caranya ya Bentar, bentar Aku punya ide nih guys Caranya gini nih Hup, hup, hup Hup, yeay Sampai juga Wih, Santa Clausnya mirip aku ya guys Tuh Ini dia temen-temen Wih, keren juga ya Kalau kita mengembudikan Wih, keren Wah, seru jauh gak ya temen-temen Wih, keren banget Bang Santa Wih, keren banget Bang Santa guys Yui Nah, temen-temen Ini keren banget ya Wih, ada Santa Claus Wih, ada kereta Santa Claus juga Nah, temen-temen Kalau kalian juga Kalau kalian pengen tau Gimana sih proses pembuatannya Atau gimana sih Cara unlock Santa Clausnya Nih, temen-temen Kalian tonton dulu videonya ya Tapi sebelum itu Ini dia guys Keren gak ya Temen-temen keren banget ya Menurut Bang Cupers Bang Keren banget Bang Wah, keren banget Aku suka banget Bang Nah, gimana cara buatnya Bang Atau gimana cara unlocknya Bang Nih, temen-temen Kalau kalian mau tau Gimana cara unlock atau buatnya Yuk, langsung aja kita ke Game-nya Tutorial Cara bikinnya Let's go ke tutorial Bang, bang, bang Tutorial yuk Hey guys Kali ini kita langsung aja Masuk tutorial Cara bikinnya Cara bikinnya Simple dan Gampang banget kok guys Nah, pertama-tama Kalian download dulu Mode menu ini ya Kalau kalian belum punya Download linknya ada di deskripsi Dan temen-temen juga bisa Follow TikTok Bang Cupers ya guys Nah, jadi disini temen-temen Aktifin noclip dan juga God mode Kemudian kalian object manager Juga aktifin ke angka 8 Kemudian advance Dan setelah itu guys Kalian bisa ambil yang namanya Ini guys Nah, namanya KCC Swims Tapi disini Kalian bukan ambil KCC Swims-nya Melainkan Kalian ambilnya Yang namanya Tube-nya guys Nih Ini kalian ambil Tube-nya guys Kayak gini Dan boom Nih, kalau kalian Gak bisa ambil Tube-nya kayak gimana guys Disini Kalian matiin dulu Dan kemudian Kalian pergi ke Camera Kemudian kalian kesini Kemudian kalian add aja Dan kalian pilih Tube Dan kemudian kalian Set up object Tube-nya Dan selesai Sudah Nah, bahan berikutnya bang Nah, apalagi Bahan berikutnya Kalian pergi ke yang namanya Rumah Raksasa Untuk mengambil Karakter ya guys Nah, jadi Karakter Santa Claus Itu adanya Di karakter yang ini nih guys Tapi sebelum itu Kalian ubah settingan ini Menjadi angka 300 atau 500 atau 200 Bebas deh ya Nih, kemudian kalian kesini Guys, kemudian add Wall OBB-nya kalian delete Beer-nya kalian save Nah, setelah itu guys Kalian save aja Object-nya Dan setelah Kalian save seperti ini Kalian back to home lagi Dan Untuk Pembuatannya guys Itu lumayan rumit banget ya Karena kalian harus masuk Ke beberapa macam sektor Mulai dari Lembah salju Dan lain-lain guys Nih Jadi temen-temen Kalian harus Terapin channel ini ya guys Nih Selanjutnya temen-temen Kalian bikin Yang namanya Apa ya Namanya Reader ya Atau si Karakter rusanya guys Nah, kemudian kalian add lagi Karakter rusanya kayak gini Nah, jangan Wathos ya guys Melainkan karakter rusanya Yaitu Rinder Oke, nah kalian save aja Dan kalian back to home lagi Kayak gini Nah, selanjutnya temen-temen Udah selesai semuanya Nah guys Setelah selesai semuanya guys Disini Apalagi bang Nih, udah selesai semuanya Pokoknya temen-temen Dan ini dia Kita langsung aja Ke proses pembuatannya Yuk guys Langsung aja Kita ke proses pembikinannya Nah, untuk proses pembikinannya guys Kalian memerlukan Banyak banget Objek yang Sukup Susah ya Untuk kalian dapetin Nah, pertama-tama Kalian bisa pergi ke Namanya tube Kemudian kalian load aja Tubenya Dan ini dia Untuk keretanya Bakalan aku bikin Dari kayak gini ya guys Nah, seperti ini nantinya Kita bikin jadi keretanya Dan juga Reader-nya Dan lain-lainnya juga Dari ini guys Nah guys Berhubung game yang nge-crash Kita balik dulu Ke lembah salju ya guys Tapi sebelum itu Ganti dulu pakaian You guys Disini kalian ganti dulu Pakaian Menjadi pakaian Santa Claus guys Kayak gini Nih, kalian ganti dulu Pakaiannya Jadi pakaian Santa Claus Dan juga Pake-pakaian warna putih Nah, Santa Claus Biasanya kan Warnanya Tubuhnya itu Warna coklat Kayak gini Nah guys Jadi setelah ini Kita sudah berhasil Langsung aja Kita pergi ke Lembah salju Untuk bikin Kayak semacam Tempat Atau Kayak gitunya guys Pokoknya Dan langsung aja Yuk guys Kita eksekusi Bikinnya Dan ini dia temen-temen Untuk pembuatannya Aku rencananya Pengen bikin Di area sebelah sini nih Dan Kita langsung aja bikin Pertama-tama Kita ambil dulu Ke object manager Kemudian Kalian balik lagi Ke tubes Yang tadi Nah disini Kalian pergi aja Ke tubes Kemudian kalian load aja Tubesnya Dan disini temen-temen Kalian lebarin aja Tubesnya Jadi angka 300 x 2000 Ya guys Atau 3000 x 300 x 2000 Nah Setelah itu temen-temen Kalian bisa Atur aja temen-temen Atau bisa juga 4000 Kayak gini Biar lebih panjang Disini kalian bisa Atur lagi temen-temen Seperti ini Kalian atur aja guys Untuk Bendanya Kayak gimana Mau dimana Tempat atau posisinya Guys nih Jadi setelah seperti ini Temen-temen Sudah selesai ya Dan step berikutnya Kalian tinggal Langsung aja Balikin Untuk hasilnya Kayak gini nih Nih Kalian seperti ini kan Untuk posisinya 90 derajat ya guys Biar lebih Pas banget Atau Persisi ya guys Atau Presisi guys Nih Kalian atur aja Ada yang ininya Jadi angka 4000 Lagi Kemudian kalian Kecil ada aja Yang ininya Kemudian kalian Kesini kan Dan kalian tinggal Atur aja temen-temen Seperti ini kan Boom Nah seperti ini Sudah selesai kah Belum guys Disini kalian atur aja Temen-temen Biar lebih Pas banget Untuk kalian Disini Kalau masih belum Cukup guys Disini kalian Kurangin lagi Angkanya menjadi 40 9 Atau 4 Atau 30 Atau 20 Nah 20 guys Ternyata Nih Jadi udah selesai Seperti ini temen-temen Nih Jadi ini ada Miring sedikit guys Kemudian kalian atur aja Pasin aja Temen-temen Nih Jadi kalau Seperti ini guys Kalian kurangin lagi Atau kalian Majuin lagi sedikit Di angka 70 Atau di angka 60 Di angka 69 Atau di angka 40 guys Berapa ya 50 50 50 terlalu jauh guys Oke bentar Say what Say what Disini kalian atur aja temen-temen Biar lebih pas Di angka berapa ya Wait wait Biasanya 20 Nih 20 ya guys Nih sudah ya temen-temen Selanjutnya guys Kalian copy juga yang ini Boom Kemudian kalian ke atasin lagi Seperti ini Seperti ini Nah jadi kalian udah selesai Seperti ini temen-temen Kalian atur aja guys Oke nah seperti ini Sudah jadi guys Kemudian kalian atur aja disini Dan untuk hasilnya Kayak gini ya temen-temen Jadi simple banget Dan gampang banget ya Nih jadi disini temen-temen Kalian tinggal atur aja guys Untuk posisinya temen-temen Atur aja Sampai pas banget Nih Jadi setelah pas banget Seperti ini guys Kalian atur aja Ke angka 20 Atau ke angka Berapa kek Kalian mau Misalnya bang Berapa bang Nah 220 Atau 120 Guys Nih 120 udah cocok ya Nih setelah seperti ini temen-temen Kalian ubah lagi yang di belakangnya guys Seperti ini Nah Kalian bisa kali ini temen-temen Rotasi aja Kayak gini Kalian jangan sampai salah rotasi guys Disini kalian rotasinya Seperti ini Nah Jadi kalian atur aja Sampai 90 derajat lagi Kemudian kalian kecilin Kali ini guys Kecilinnya Jangan sangat kecil ya guys Jadi Kecilnya bener-bener kecil banget Jadi Seperti ini Nah Seperti ini guys Seperti ini Oke Nih Jadi untuk belakangnya Kayak gini doang guys Simple banget kan Nah Jadi kalian atur aja temen-temen Seperti ini Dan di belakangnya juga guys Seperti ini Kita tambahin lagi satu Disini Di depan Oke Biar lebih Nggak kelihatan guys Untuk aturannya Kalian bisa pergikan Kesini nih Oke Kalian bisa kesinikan Nah Nggak ada Kotak hadiahnya Nggak ada Oke Nah Jadi seperti ini temen-temen Kalian kecilkan aja Seperti ini Dan untuk kotak hadiahnya Nggak ada guys Nih Sudah jadi ya Temen-temen Kalian bisa kecilin lagi Kayak gini Kayak gini lagi Dan kalian keatasin lagi Nah Untuk kotak yang kedua guys Di belakang Itu fungsinya buat apa Fungsinya buat menopang gitu guys Yang ketiga ini Nih Jadi kalian gedein aja Seperti ini Nah Fungsinya itu untuk menopang Si karakter Santa Clausnya Oke Setelah jadi seperti ini temen-temen Kalian tinggal tambahin Harja Santa Dan juga Si rindernya ya temen-temen Atau si rusanya guys Nih Kalian tambahin aja Si rusanya disini Kemudian kalian bisa Kesini Kemudian kalian ke body Kemudian kalian tambahin aja Rusanya kayak gini Dan kayak gini Kayak gini Dan kayak gini Nih Kalian bisa atur aja Seperti ini temen-temen Dan ya Untuk hasilnya nanti ya temen-temen Untuk hasilnya nanti aja Oke Nih Kalian bisa gedein aja rusanya guys Biar lebih gede Nice Kalian atur aja Biar lebih gede guys Nah Si rusanya itu Kita hanya butuhin Satu unit aja guys Atau satu biji rusanya aja guys Nah Seperti ini Dan untuk hasilnya temen-temen Tunggu dulu ya guys Jangan langsung ke hasilnya Tapi tunggu untuk proses Pembuatannya Nih guys Untuk hasilnya Mungkin Kayak Gini nih guys Hasilnya Let's go Hasil Nah Untuk hasilnya Kayak gini nih guys Wih Dan di depan sini Ada karakter Si Santa Claus nya Dan di belakangnya Ada karakter Yang namanya Si Kanya Di depan sini guys Tentunya Ada karakter Yang namanya Si Rusai Yang sering banget Dipake si karakter Santa Claus guys Nah Temen-temen Ini dia Cara buatnya Dan juga Keren banget kan Di belakangnya ini Sudah terpasang Yang namanya Baling-baling bawahnya juga guys Wih keren banget ya Nah temen-temen Kalau temen-temen Pengen tau selanjutnya Atau bikin apa lagi Coba tulis komentar kalian Di kolom komentar ya guys Ini dia Santa Claus Alias Kendaraan Santa Claus Di musim Natal guys Nah Next video Temen-temen Mau bikin apa lagi nih guys Comment yuk Di kolom komentar Tuh Keren banget kan guys Tuh Jadi Ini dia temen-temen Santa Claus Yang lagi Mau pergi Menuju ke tempat Dimana adanya Hal-hal keren Dan juga Hal-hal seru Yang bisa kita Pakai guys Nah guys Jadi sekian dulu ya Temen-temen Untuk episode kali ini Ini dia Untuk proses Pembuatannya Sipul kan Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.